Intro Di balik padatnya jadwal syuting selama bulan Ramadan, inilah kisah Maksuha dan Cici Sugar dalam seletron dunia terbalik yang ingin tetap tampil cantik selama menjalani puasa. Agar semakin tampil celing dan fresh di layar kaca, Cici Sugar mengajak Maksuha yang tak lain adalah mertua aceng, untuk menjalani perawatan wajah di salah satu klinik kecantikan. Ya, selain tetap menjaga kecantikan selama puasa, Cici yang berniat menyenangkan hati Maksuha, nyatanya menyimpan nyata khusus yaitu ingin mendapatkan cinta aceng yang tak lain adalah mantu Maksuha. Lantas apa kata Maksuha saat Cici Sugar berusaha meluluhkan hatinya demi mendapatkan cinta sang mantu? Halo semuanya sahabat intens, terima kasih ya udah nemenin aku untuk perawatan aku gak sendirian, tapi aku sama... Maksuha! Calon mertua, eh kenapa aku ajak Maksuha? Karena beliau aku anggap udah sebagai orang tua aku sendiri, dan juga pengen nyenengin hati orang tua juga, supaya dapet hatinya Kak Ngaceng juga. Bisa gak dimudain? Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak, Ben? Kita tanya ke dokter dulu. Kali? Mudah-mudahan sih bisa. Bisa dibikin muda. Dan Maksuha tak henti dibanjiri rayuan dari Cici agar semakin dekat dengan aceng. Lihat saja saat sedang menjalani perawatan wajah pun, Cici tetap menyebut nama aceng. Sementara itu Maksuha nyatanya berusaha bersikap santai menanggapi godaan Cici. Meski penuh canda menimpali godaan Cici, tapi benarkah Maksuha tanpa ketakutan saat tengah menjalani proses perawatan wajah? Bek-bekan tau. Ngerinya diapain mukaku? Yaudah cantik loh. Ya ampun bagus banget. Gak tauin namanya gue belum pernah diginin. Enggak enak. Dingin. Eh kalau di lokasi ada ginian aja enak ya. Berbutan. Biar tambah cantik di kamera dan aceng makin suka. Disogok. Mertuanya aceng disogok. Gak apa-apa ya Maksuha lagi ya? Gak apa-apa biarin aja. Mbak kok mataku pake ditutup Maksuha. Seperti apa pula tingkah seru dan kocak Maksuha yang tak henti bercermin saat melihat perubahan wajahnya usai melakukan proses perawatan. Gak apa-apa ya Maksuha. Enak ya Mak? Mam udah ya Mak? Kok jadi ngaca terus? Habis seneng. Seneng kenapa? Rasanya gimana gitu. Udah copot kacanya ntar Mam. Usai menjalani perawatan kecantikan wajah Maksuha makin tampak celing dan bersinar. Perubahan ini pun sontak disadari Idoi saat bertemu Maksuha di lokasi syuting. Kagum melihat perubahan wanita berusia 60 tahun itu, Idoi pun langsung menebar godaan dengan menyebut wajah Maksuha semakin tampak awet muda. Lihat Mak nih deh, Mak abis perawatan nih deh gimana. Udah ceria kan, udah pres kan, udah bersih kan, udah cantik kan. Nah ini sekarang saya sendiri ngelihat nih Mak, Mak tuh 8 tahun lebih muda. Wow. Mak maaf ya Mak, maaf banget Mak. Satu lagi Mak. Sekarang agak keras bener, agak kenceng gitu. Kalau kemarin kan agak gimana, ini sekarang agak keras tuh. Serius Mak. Kelihatan pipinya tuh, kulit pipinya tuh agak kenceng. Kemarin kan agak miring begini, sekarang bisa kenceng, ketarik gitu. Dan 8 tahun lebih muda pemirsa. 8 tahun lebih muda. Alhamdulillah. Mungkin juga kadar semenjak bulan Ramadan masuk, emosi-emosi, kadar emosi Mak juga agak berturut. Agak turun. Karena mungkin apakah pengaruh perawatan juga kali ya? Tentu itu pengaruh nggak, Mak? Kalau itu mah nggak ngaruh kali. Kerjaannya begini, marah-marah aja. Cuman yang penting, bukanya tuh dirawat dan dijaga biar enakan dikit di TV. Jadi kan keliatannya enak, enak gitu. Seger lah. Seger gitu. Gak boleh lihat deh. Iya, seger. Gak apa-apa kok. Gak berubah, tetep aja. Cuman kelihatan seger, kencengan gitu. Melihat perubahan wajah Maksuha yang makin awet muda, Idoi pun langsung berniat menjalani perawatan wajah. Meski mengebu ingin tampil celing seperti Maksuha, benarkah Idoi merasa putus asa lantara belum memiliki pendamping yang akan memberinya pujian saat melihat perubahan wajahnya pas Cami menjalani perawatan. Kalau kulit saya gimana, Mak? Bisa. Coba, Mak. Mau kayak apa sih kamu beri? Enggak, maksudnya. Bisa. Maksudnya kulit saya ini kusam, apa gimana gitu kan. Saya ini agak hitam-hitam manis gini. Hitam manis, kamu gak jelek. Kamu hitam manis, kamu maco. Manis gak congian, iya. Kamu maco ini bisa, bisa kok. Tapi sayang, Mak. Kenapa? Kenapa? Tapi sayang, Mak. Sayang apa? Ini namanya, Mak nanya terus terang. Sayang apa? Tapi sayang belum ada yang dampingin gitu, Mak. Cari. Cantik itu relatif. Tapi kalau wajah kita gak enak dilihat, orang juga udah males ngeliatnya. Itu doang. Jadi bagaimana caranya supaya kita tuh menampilkan yang manis lah. Yang pegel nih, ada bangku gak sih? Enggak, gak apa-apa. Di sini ke, Bang? Enggak, gak. Enggak terus-terus, Mak. Nah itu, itu terutama. Makanya kalau, nih misalnya nih, muka kita manyun. Ngeselin gitu kan. Siapa mau liat. Iya. Muka boleh angker. Tapi kan kalau enak dilihat. Kalau seger, kalau kresel bersih kan juga. Enak, asik. Angkernya bikin gemes. Saya gemes pengen abok. Tak hanya empat sekawan asal cirau saja yang selalu tampil kompak dan juga heboh. Namun sekarang ada guru baru yang bernama Bukan Bibir Biasa alias BBB yang juga tak kalah heboh dan seru. Tentang seperti apa keseluruhan Felicia Angelista, Mika Amalia, dan juga Feby Marcellia ketika tenggelam dalam suasana bermain games dan juga bernyanyi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.